Kaudar untuk prosesi peresmian Tanjung Polimer Film 3, 2, 1 Sebagai upaya meningkatkan produksi minyak di wilayah Tabalong, PT. Pertamina EP, Alset 5 Tabalong, meluncurkan program Tanjung Polimer Flat Trail. Peluncuran program ini didasari karena produksi minyak Tabalong yang menurut, akibat banyaknya lapangan minyak yang telah lama beroperasi. Presiden Direktur PT. Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf, menuturkan, wilayah Tabalong memiliki potensi besar karena mempunyai jadangan minyak sekitar 620 juta barat. Tetapi eksploitasi belum maksimal, sehingga diperlukan metode injeksi polimer, yang mana metode ini dinilai mampu meningkatkan produksi, tetapi tetap ramah lingkungan. Jadi kita hari ini itu kick off, kita kick off, menunjukkan kita sudah mulai menginjeksikan, sehari bisa seribu barrel, nanti terakumulasi, mungkin. Ya harapannya 11 bulan bisa ada dampak dari peningkatan produksi, tapi bisa juga bisa lebih cepat kalau hasilnya, ternyata ini sangat cocok, sangat bagus polimer ini untuk diimplementasikan di Tanjung. Asisten tiga bidang administrasi Tabalong, Nanang Mulkani mengatakan, Pemkap Tabalong mendukung gerakan Pertamina untuk tingkatkan produksi minyak di Tabalong. Peningkatan produksi dinilai dapat mendorong pendapatan daerah, serta perekonomin masyarakat. Bagaimana maksudnya, kami di Pemkap Tabalong mendukung sebelumnya, segala apa yang dilakukan oleh Pertamina dalam merangkakan produksinya, karena mau bagaimanapun, kalau produksi gigasnya Pertamina, MPT-nya khususnya meningkat, tentu akan berdampak ke kami, ke masyarakat, ke pemerintah kami. Kalau produksi meningkat, otomatis lebih tinggi meningkat. Untuk di BHA akan meningkat. Pada gilirannya, nanti akan kembali juga ke masyarakat dalam waktu program dan kegiatan. PT Pertamina P. Alset 5 Tabalong saat ini telah melakukan percobaan di satu titik sumur produksi di desa Masukam, dengan menerapkan injeksi polimer yang telah diteliti sejak 2016 lalu. Sedangkan kriteria lokasi penerapan metode polimer, ialah sumur yang sudah lama beroperasi, yang produksi minyaknya mulai kurang. Selama masa percobaan 11 bulan, apabila minyak yang dihasilkan sesuai diharapkan, maka nantinya metode tersebut akan diterapkan pada seluruh titik sumur penghasil minyak di Tabalong. PT Pertamina memperkirakan produksi minyak bisa mulai meningkat tahun 2021, dengan puncak produksi 25.000 barrel per hari di tahun 2034.